Intro Hai teman-teman, kita kembali dengan berita-berita terupdate Yang pertama, penggemar VBTS mengadopsi Serigala Eropa untuk merayakan ulang tahunnya yang akan datang Seperti biasa, penggemar BTS menemukan berbagai cara unik untuk menunjukkan cinta mereka pada member dan tidak terkecuali tahun ini Tahun ini, penggemar BTS mendapatkan ide yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun Untuk merayakan ulang tahun anggota V yang akan datang 30 Desember, penggemar telah mengadopsi Serigala Eropa melalui organisasi Wolfwatch UK Wolfwatch UK adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk penyelamatan, kesejahteraan, dan konservasi Serigala yang terlantar dari situasi penangkaran di seluruh Eropa Pertujuan untuk menetapkan standar perawatan Serigala penangkaran dan menyediakan habitat yang sedekat mungkin dengan mereka Harapannya adalah memberikan kesempatan untuk belajar, mendidik, dan menawarkan informasi faktual kepada pengunjung kami Memungkinkan mereka untuk membentuk opini mereka sendiri mengenai hewan yang luar biasa ini Dan semoga dapat menghilangkan beberapa mitos dan kesalahpahaman yang masih ada di sekitar mereka Kata Wolfwatch UK Akun Twitter The Project memposting tweet yang membagikan berita tersebut dengan pengikut mereka Nama Serigala itu adalah Anja ARMY benar-benar fandomnya luar biasa dan mengesankan Banyak sesama ARMY yang berkomentar di postingan Twitter bahwa mereka bangga menjadi penggemar BTS Yang kedua, Gwangju memperkenalkan patung untuk J-Hope BTS dengan ribuan pesan sepenuh hati dari ARMY Dia kebanggaan Gwangju Baru-baru ini, kota Gwangju, Korea Selatan telah meluncurkan patung pesan untuk menghormati J-Hope BTS Patung bernama Hope World Setelah mixtape pertama J-Hope berisi 21.800 pesan dukungan dan cinta untuk J-Hope dari ARMY di seluruh dunia Patung ini terletak di K-pop Star Street di Cheongjangro, Gwangju dari mural Hope World Untuk huruf Hope yang sangat besar, itu harus dilihat oleh penggemar Jika dilihat lebih dekat, monumen itu diukir dengan pesan yang menyentuh hati Proyek yang dipandu oleh kota Gwangju bekerja sama dengan K-pop Art School dan banyak lagi ini sukses Tata letak patung telah membuahkan hasil Dan itu benar-benar luar biasa ARMY sangat antusias dengan J-Hope untuk melihat proyeknya sendiri Dia memang kebanggaan Gwangju Selain itu, ada juga desa sejarah dan budaya yang nim Juga dikenal sebagai desa penguin di Yangrindong, Gwangju yang juga merupakan rumah dari mural BTS J-Hope Ini adalah desa yang tampak unik dan dihiasi dengan banyak fitur menarik termasuk mural dalam dialek Jola Disponsori oleh fansai J-Hope Adonis, mural J-Hope tersebar di beberapa dinding Proyek ulang tahun ini menciptakan tempat untuk menghormati J-Hope di kota asalnya Gwangju Sekaligus memberikan pengalaman keren bagi para penggemar Mereka adalah foto-op yang sempurna untuk ARMY Selagi berada di sana, Anda juga dapat menjelajahi apa yang ditawarkan desa Dan Anda harus mencoba suguhan roti penguin yang mengemaskan Yang ketiga, Jimin BTS menjadi peri amal C-Adol dengan 500 ribu won didonisikan untuk mendukung anak-anak cacat fisik dan mental Pada donasi BTS, Jimin telah menambahkan donasi berarti lainnya atas namanya Saat penggemar merayakan hari ke 9200-nya Pada 19 Desember, para penggemar merayakan hari ke 9200 BTS Jimin sejak kelahirannya Para penggemar membawanya ke SNS untuk memposting pesan cinta dan dukungan mereka Lebih penting lagi, para penggemar bekerjasama untuk memilih Jimin di aplikasi peringkat idola Choi Adol Dan akhirnya menjadikan Jimin sebagai peri amal sekali lagi Jimin menerima lebih dari 55.555.555 suara yang dibutuhkan untuk menjadi peri amal ke 99 pada hari ke 9200 Jimin menerima total 62.335.574 dan peringkat 14 dalam suara tertinggi di Choi Adol Menurut Choi Adol, gelar peri amal diberikan kepada idola yang menerima suara harian wajib yang disebutkan di atas di aplikasi selama ulang tahun idola untuk debut mereka Untuk menghormati charity virus, Choi Adol menyumbangkan 500.000 won Korea atas nama charity virus Dalam kasus charity virus Jimin, 500.000 won akan didonasikan ke Miral Welfare Foundation Yayasan ini dikenal untuk komitmennya untuk mendukung penyandang disabilitas khususnya anak-anak Selanjutnya, ini adalah kelima kalinya Jimin menjadi peri amal Dia juga sebelumnya telah dinobatkan sebagai charity angel Sebanyak 3 kali atau total 8 donasi telah dibuat atas namanya atau berjumlah total 4 juta won Korea Jimin menduduki peringkat ke-8 di antara idola individu Dengan jumlah donasi terbanyak dalam sejarah aplikasi Choi Adol dan tertinggi di antara anggota BTS Atlet media berita Korea telah menulis setidaknya 6 artikel tentang Jimin menjadi peri donasi ke-99 selama 9.200 hari Sebelum dilaporkan bahwa beasiswa Jimin BTS akan didirikan pada tahun 2021 Dan akan mendukung siswa seni berprestasi dari donasi yang sebelumnya dibuat oleh Jimin ke Jonnam Future Education Foundation Yang keempat, Jungkook dinobatkan sebagai nomor 1 di Hot 100 K-Pop Idol 2020 dengan 14,5 juta suara Setus pembangunan suara K-Pop internasional terbesar, King Choice Telah menjalankan jajak pendapat Hot 100 K-Pop Idol Ranking 2020 yang ditutup pada 20 Desember Banyak idola K-Pop terkenal yang meramaikan tahun ini Termasuk semua BTS, Blackpink, TWICE, dan EXO G-Dragon, IU, Hua Sa, Jackson, Kim Jae Jong, Taemin, di antara banyak lainnya Jungkook menempati posisi pertama dengan 14.594.781 suara Setelah bersaing ketat dengan Lisa Blackpink yang menempati posisi kedua Jungkook mengambil alih tata dari G-Dragon yang memenangkan Hot 100 K-Pop Idol Ranking 2019 tahun lalu Dengan 3,2 juta suara Golden Magne selanjutnya mengukuhkan posisinya sebagai idola K-Pop yang paling dicari meneluhi kemenangan ini Selamat Jungkook! Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi